Tapi kalau saya lihat agaknya cuma pekang 60-70 persen buahnya berkuah. Saya tidak ada hikuman 100 persen. Ini penampakan makani bimbing ya. Sebenarnya ini buluannya harusnya oranye, tapi karena memang belum tua dan umurnya belum masuk. Sehingga warnanya tidak begitu oranye. Dagingnya terasa lembut sekali nih di tangan. Kita coba. Terima kasih. 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 Mas Andi Kita harus nyoba Mantap Bicinya juga kecil Bicinya juga kecil Bicinya juga kecil Dia itu udah montong Tapi dipotong ulang Ganti lain lagi Itu ganti baru Kayaknya sudah mulai tergeser Itu gini Mas Andi Kalau di situ Masa pasalnya memang Harganya Tapi kan di bawah 100 Harganya yang dicari Masanya itu Harganya yang tadi bawah itu Masih laku Tapi kalau Mas Andi Kan premium Artinya day belinya Hanya sekian persen Surabaya pasalnya besar Ya kalau di depan Mas Andi Kan dekat Surabaya Ya Kalau sudah Daunnya sudah agak layu Gini Agak gini Dia tidak Buka gini Sekar Berarti itu sudah Tadak stres Kalau biasanya Jangan dibuahkan dulu Tahun ini Yang dibuahkan Karena apa Pohon yang habis Berbuah stres Tidak aman Kediatannya stres Sakit-sakit itu Pasti ada Betul Maksudnya Seperti baik Kayak musah ini Minimal ya 50-40 Katanya-katanya Maaf ya Wah menuruskan ini Jatuhnya takai hasil Sekian MIM Kalau saya tidak pernah Gitu Karena apa Durian itu Habis berbuah Bisa sakit pohonnya Betul Jadi kita Sesudah berbuah Kita evaluasi Ya pohon yang sakit Mana Berarti kan dikeluarkan Hanya kontrohan sakit Semua kan Berarti bisa masuk Program buah Jadi pemograman Memang penting juga Ya Pak Ya Kalau Memperhatikan Fisiknya Betul Tapi kalau saya Lihat akannya Cuma pekan 60-70% Bawanya berbuah Enggak Saya tidak ada Hikuman 100% Ada kata Orang menghitung Musahakim Bisa berbuah 50 Nilai sejia Nah itu kan Hanya di atas Kepta Tapi harus hitung Risikonya Apa Semua Kena angin Bawa-bawa lulan Jatuhnya Gagal Lulah kan Bawa-bawa lulan Karena jamur Bawa-bawa lulan Bawa-bawa lulan Bawa-bawa lulan Kita sesudah panik Kita hitung Cost kita berapa Iya Nah dia Dihitung Semua Kebukuan Nah Sesudah penjualan Cuma sekian Kita potongi Cost produksinya Sisanya itu Berarti ada Untungnya Tentunya Dipotong model Bawa-bawa lulan Bawa-bawa lulan Tapi kan Ada Tidak tahu Di mana Dia tulis Menawarkan Tidak Kebun Dulu Kalau orang Cuma follow Saya komen Saya di Blog Saya di Kebun 20 tahun Mengalami Saya Pada Sama 45 tahun Buang Berapa ribu Sekalian Perawatannya Harus Terjalan Ya Apalagi Montong-montong Sudit Perawatannya Kalau Sasa Mengkal Nah Gak enak Montong Jatuh Mengkal Kenapa Dia belum tua Jatuhnya Masalahnya Jadi kan gini Umur Montong Kalau dia curah Hujan dingin Bisa lebih panjang Sampai 5 bulan Dari Bunga Mekar Sedangkan Musangking Diterawas DPR 830 Berapa Bulan Tuh Jadi Bunga Mekar Gak tahu 5 bulan Jadi saya Pokoknya Saya itu Biasanya Bulan 11 Sudah panen Bulan 1 Kemarin Bulan 1 Satu awal Sampai Satu akhir Entah Tapi Mas Yantotop Pernah hitung Dari Bunga Mekar Berapa lama Panen DPR 500 Jarang 100 hari Kita harus tahu 120 4 bulan Padahal Kalau Musangking Standarnya Kalau di DPR DPR Dara Cuma 95 hari 100 hari Sudah panen Seringnya Kayaknya 100 hari Pas kemarau Satu hari Pas musim hujan Tambah kan Jadi ikrinnya Bahasa Dan ikrinnya Beda Ternyata Jadi kan gini Kalau dia Mataharinya kurang Berarti proses Berbeda Berbeda Buah Buah Tidak 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 Mutua Berarti Mudah Terus Kadang-kadang Buah Itu Jatuh Sebelum Waktunya Itu Biasanya Berarti Sudah 100 hari Tapi Sudah Jatuh Tidak 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 Biasa Tidak Tidak Habis Kemudian Gitu Montong Jatuh Jatuh Biasih Buang Sekian Ratu Tidak Nah, ini sepertinya ini mau ditewe ulang. Tuh, ternyata ada yang jatuh. Rezeki pagi. Ini montong ya. Montong yang baru jatuh tadi. Awas kejatuhan. Jatuh itu, udang menggantung tinggal ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi di kebunnya Pak Johan di Karanganyar. Di sini merupakan kebun durian montong ya. Kebun durian montong ini sudah berumur kurang lebih 20 tahun. Beliau sudah mengawali dengan menanam durian montong. Dan cukup bagus prospeknya ternyata. Walaupun sekarang sudah banyak durian-durian dengan varitas-varitas yang lebih bagus ya. Seperti musangking, bawor, dan duri hitam. Itu yang menjadi sebuah pilihan yang terkini. Ini sangat luar biasa. Ini walaupun pohonnya sedang kondisi kurang bagus ya. Dia sudah mengalami kerusakan di kulit. Tapi sudah mulai tumbuh. Ini talusnya sudah tumbuh. Untuk kemungkinan nanti berapa puluh tahun lagi baru bisa nyatu kembali. Ini pohon mengalami rusak yang cukup parah. Namun pohonnya masih bisa eksis ya. Masih subur, masih bisa berbuah. Ini luar biasa. Karena ternyata memang kecukupan nutrisi menjadi sangat penting. Untuk kelangsungan hidup si pohon durian tersebut. Kondisi tanah disini berkontur ya. Kondisinya berkontur menjadi teras hiring. Sehingga sangat bagus sekali untuk berkepundurian. Karena tanah dengan sistem kontur ini akan memudahkan sekali air untuk segera hilang dari permukaan tanah. Dan ini sangat bagus untuk kesehatan tanah manung durian itu. Oke, kita mau lihat juga. Ternyata ada durian jatuh lagi. Luar biasa. Oh iya. Di sini duriannya jarang ditali. Jadi Kalau jalan-jalan, kalau nggak lihat-lihat, awas hati-hati. Ini ternyata udah jatuh nih. Udah. Udah mateng. Jadi kalau jalan-jalan di kebun ini, harus melihat kondisi. Karena banyak durian yang tidak diikat. Jadi benar-benar jatuh. Ini jatuh lagi nih. Ya, ini juga. Luar biasa. Durian montongnya besar-besar juga. Karena umurnya memang sudah bagus ya. Ini sebagian sudah mulai diganti dengan varitas baru ya. Ini ada musangking. Jadi montong sudah Mau dilewatkan. Ini juga. Jadi di kebun ini ternyata banyak sekali buah-buah yang sudah jatuh. Mungkin belum sempat diambil sama pemiliknya. Nah, ini banyak sekali. Dan Buah di sini tidak diikat ya. Tidak seperti biasanya. Yang diikat dengan tali rafia. Sehingga ketika buah itu jatuh, tidak jatuh langsung ke tanah. Nah, namun di sini banyak sekali yang sudah jatuh ke tanah. Dan di sini juga sudah mulai adanya perubahan varitas ya. Di sini sudah ditanam dengan varitas-varitas baru seperti duri hitam. Dan di sini ada juga pembibitan. Untuk pengunjung yang datang membeli buah kemudian ingin menanam bisa langsung membeli bibit di sini. Ini kop. Nah, kurang tua ya. Warnanya sudah mendekati oran sebenarnya. Nah, ini ada kop. Tidak incip saja. Ini penampakan kani limbing ya. Sebenarnya ini bulannya harusnya oranye. Tapi karena memang belum tua dan umurnya belum masuk. Sehingga warnanya tidak begitu oranye. Dagingnya terasa lembut sekali nih. Di tangan. Kita coba. Bite-nya bagus. Kani bimbing memang bijinya besar Pak ya? Ya, ternyata kani bimbing ini keunggulanya. Cuma kalau dia enak-enak betul tuh enak tuh nendang. Pak yang dapat kalau yang sempurna ya Pak ya. Ini berarti masa berbuahnya kayaknya akan lambat ya? Dia akan lambat butuh seras lebih panjang. Ini aku disik ketatnya duri hitam. Lima tahun untuk dia dapat. Ini kalau pul bisa seratus gigi tentu sini. Satu pohon seratus gigi? Iya, tujuan seratus. Ini disana tadi banyak yang jatuh itu karena matang atau? Itu kan buah belakangan. Oh, buah belakangan Pak ya. Memang itu udah nanti ada urus. Ada yang dibuang kemarin. Oh gitu. Memang harus sepenuhnya ya. Pas kecil-kecil memang harus sepenuhnya. Iya, iya, iya. Kalau itu ada buah atau beban itu menghampat pertumbuhan. Pertumbuhan berikutnya. Ini aku sayangnya pokoknya pulang tiga itu tak potong sama. Aku harus itu seragam, kan? Ini harus gak ada, pulang tiga itu harus gak. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!